Halo pecinta film Marvel, kali ini kami akan menceritakan seluruh alur cerita Iron Man 2008 dengan singkat, padat, dan jelas. Langsung saja kita simak videonya. Intro Diketahui seorang pria jenius, miliarder, dan fuckboy bernama Tony Stark. Dia adalah pemilik perusahaan teknologi bernama Stark Industries yang diwariskan kepadanya setelah sang ayah yang bernama Howard Stark meninggal. Tony Stark terus berinovasi dalam hal pertahanan militer. Dia kemudian meluncurkan rudal baru bernama Jericho di Afganistan. Tapi di sana, Tony diserang dan diculik oleh teroris yang dikenal sebagai The Ten Rings yang kemudian memerintahkan Tony bersama Dr. Yinsen untuk membangun Jericho. Tetapi bukannya mengikuti perintah para teroris, mereka malah menghabiskan berhari-hari di dalam gua untuk menciptakan sebuah reaktor. Sebagai alat yang digunakan untuk mencegah pecahan peluru semakin masuk ke dalam jantung Tony akibat serangan ledakan kemarin. Selain itu, dia juga membuat baju besi versi pertamanya untuk melarikan diri. Selama Tony melarikan diri, Yinsen kemudian terbunuh dan ini membuat Tony menjadi ingin membalaskan dendam dari teman baiknya dengan mengalahkan para Ten Rings. Karena masih terbatasnya kemampuan baju besi itu Tony kemudian mendarat di tengah padang pasir dan armor itu menjadi hancur. Dia berjalan di gurun dengan sangat lemas tetapi beruntung, dia berhasil ditemukan oleh sahabatnya bernama James Rhodes yang membawanya kembali ke rumah. Akibat kejadian itu, Tony Stark mengumumkan supaya perusahaannya tidak lagi membuat senjata karena bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan keputusan ini malah mengecewakan rekannya yang bernama Obadaya Stain. Setelah itu, Tony mulai memutuskan untuk membuat armor baru yang lebih bagus dari versi pertama. Setiap hari dia mengotak atik armor tersebut dan membuatnya bisa terbang dengan lebih baik. Setelah armor itu berhasil dibuat, Tony kemudian mulai menyelamatkan korban dari serangan Ten Rings dan menghajar kumpulan teroris tersebut. Akan tetapi, Ten Rings berhasil menemukan potongan bagian dari armor pertama Tony dan mereka bergegas untuk membuatnya dengan tujuan supaya bisa menguasai seantero Asia dengan menggunakan armor tersebut. Teroris itu kemudian menghubungi Obadaya untuk meminta pasokan senjata dan ternyata selama ini mereka berdua saling kenal. Obadaya kemudian datang tapi dia mencuri prototipe dari armor pertama dan akan membuat armor serupa dengan tujuan untuk mengalahkan Tony dan mengambil alih perusahaannya. Tony memutuskan untuk mencari tahu siapa yang selama ini mengirim pasokan senjata untuk Ten Rings. Jadi dia memerintahkan asisten kepercayaannya yang bernama Pepper Potts untuk meretas komputer milik Obadaya Stain. Karena Tony merasa curiga sepertinya orang itu berurusan dengan mereka. Dan benar, akhirnya Pepper tahu bahwa Obadaya sengaja mengirim Ten Rings untuk membunuh Stark saat berada di Afganistan. Namun teroris tersebut tidak langsung membunuhnya tetapi malah menyekap dan meminta dibuatkan senjata yang lebih banyak. Kemudian Pepper datang dengan pasukan S.H.I.E.L.D. untuk bersiap menangkap Obadaya Stain. Di sisi lain, ilmuwan yang dipekerjakan oleh Stain ternyata tidak dapat menduplikasi teknologi akreaktor milik Tony. Sehingga Obadaya secara diam-diam datang ke rumah Tony untuk mencuri akreaktornya dan kemudian menggunakan baju besinya untuk menyerang S.H.I.E.L.D. dan mengejar Pepper. Tony kemudian menggunakan akreaktor versi pertamanya dan berhasil menyelamatkan Pepper. Selanjutnya dua orang berbaju besi tersebut kemudian bertarung. Begitu mereka sampai di atas fasilitas milik Stark Industries. Tony kemudian memerintahkan Pepper Potts untuk menyalakan akreaktor raksasa yang menjadi sumber energi utama di fasilitas tersebut yang nantinya digunakan untuk menyetrum Obadaya Stain. dan dengan cara ini Tony terbukti sukses mengalahkannya. Keesokan harinya Tony Stark kemudian diberi nama sebagai Iron Man dan disarankan untuk merahasiakan identitasnya. Tetapi dia memilih untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada publik. Scene kemudian diakhiri dengan datangnya Nick Fury untuk membahas seputar organisasi perkumpulan pahlawan super. Dan demikian adalah seluruh alur cerita dari film Iron Man. Film pertama yang mengawali Marvel Cinematic Universe dan kami jelaskan dengan sangat singkat padat dan jelas. Semoga kalian dapat mengerti tentang inti dari film ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!